Intro Loh, talung dan gelangnya mana bu? Biasanya gak pernah absen dipake Apa dijual lagi buat beli handphone terbaru? Enggak kok jeng, masih aman Cuma gak mau dilihat sama bang selamat Takut ditagi hutang-hutangku Ya ampun jeng, masih ngutang aja Gak kasihan apa sama bang selamat dihutangin sana sini Walah, untungnya lho pasti udah banyak bu Buktinya orang di kompleks kita pada hutang dari tahun-tahun kemarin Dia masih bisa jualan kan? Ya siapa tau dia pake hutang juga bu, buat modalnya Udahlah bu, pokoknya jangan bilang Kalo aku beli perhiasan Bulan depan aku lunasi kok Sayur, sayur, sayur Eh bang, tumben ini agak siangan Rame ya di depan Enak dong, untung gede Iya bu, tadi lumayan rame di gang depan Kalo untung sih sebenernya gak seberapa bu Apalagi dengan harga BBM naik Berimbah juga dengan yang lainnya Ah, yang bener aja bang Jadi naikin juga dong harganya Iya Iya, memang saya sudah naikin sesuai dengan kesepakatan bu Ya cuma itu, sekarang lebih banyak yang hutang Loh loh loh, ini nyindir saya ini ceritanya Mentang-mentang saya ini ngutang terus Saya bicara fakta bu Kalo merasa tersindir Ya maaf Karena terus terang Saya gak punya dana cadangan Buat muter dagangan Kalo begini terus Bisa-bisa saya gulung tikar sebulan ini Hah Gak jadi belanja deh Sakit hati ini Yah Kok gitu Gak apa-apa kalo gak belanja bu Tapi hutang-hutang kemarin Dicicil sedikit-sedikit lah Suamiku belum gajian Kalo udah gajian Aku bayar kok Sabar ya pak Memang berapa sih hutangnya Tiga juta bu Bagi saya itu banyak sekali Waduh Bagi saya itu juga banyak pak Kemarin dia bilang saya cuma punya hutang 300 ribu Tiga juta sama totalnya bu Pas acara pengajian kemarin kan Belanjanya di saya semua Tapi yang hutang dulu Jadi itu gayanya kayak orang berduit Kemarin saja dia baru Baru apa bu Eh enggak pak Baru hutang juga di toko sayur Di toko seberang Udah ini berapa Total semuanya Jadi 36 ribu Segar-segar ini bang Iya bu Dijamin segar dari pasar Mau ini deh Ayam setengah Ayam setengah Bombay setengah Sama tempe Empat patan Iya bu Dagingnya enggak ada bang Dagingnya ada bu Bentar mau berapa kilo Setengah aja sih Tapi bayarnya rabu depan ya bang Aduh Mohon maaf bu Kalau bisa cash aja ya Soalnya terus terang Saya enggak punya modal lagi Ini juga hasil minjam di pasar Hutang saya udah banyak disana Gimana sih bang Kan aku langganan ketat Enggak pernah telat kan Selalu tepat waktu Iya bu Saya tahu Saya ngomong gini Ke ibu Karena saya juga lagi kepepat Kok jadi gini sih Yaudah Enggak jadi belanja disini Dan mulai besok Aku enggak akan belanja di kamu Apes-apes Kalau dapat pembeli kayak gitu Ah Dapat uang cuma segini Uang dari mana lagi Buat bayar hutang ini Nasib-nasib Dari dulu Enggak pernah berubah Di desa dan di kota Sama susahnya Masuk Gimana Ada uangnya Tak ada Tapi enggak bisa bayar semuanya Ini Saya buat modal besok Lah Gimana dong Ini sudah nungga Ansuran ke-6 loh Kemarin-kemarin Sudah aku talangi Pakai uangku loh Wes Aku enggak mau tahu Pokoknya Caranya Semua tungganganmu Harus lunas hari ini Aku enggak ada uang lagi Buat nutup ansuranmu Ya sudah pak Ini uangnya Pak Boleh saya ngutang sayurnya dulu Nanti kalau udah ada uangnya Saya bayar Wah Maaf Mat Untuk kali ini Aku enggak bisa bantu Aku juga sama Banyak yang belum bayar Halo bu Gimana pak Aku sudah enggak ada uang pak Buat kebutuhan sehari-hari Utang di warung-warung Juga semakin banyak pak Bapak belum ada uang bu Ini banyak yang ngutang Belum pada bayar Ada Bulusi sampai 3 jutaan bu Utangnya Astagfirullah Pak Tiga ya pak Semoga lekas dibayar Besok Aku akan cari bantu-bantu Cuci disini Maaf Bapak belum bisa kirim duit Ke rumah Enggak apa-apa pak Mau bagaimana lagi Bapak jaga kesehatan ya disana Iya bu Titip salam juga Buat anak-anak Aduh Belum makan Dari pagi Mungkin minum air sumur Bisa menunda lapar Bisa menunda lapar Bu Aku lapar Sabar ya Ndu Ini ibu mau cari pekerjaan Cuci-cuci dulu Makanya sore aja Gak apa-apa ya Astagfirullah Kenapa ini Semoga bapak gak kenapa-napa Ma Mana ayam gorengnya Kok gak ada Laper nih Ini lho pak Ada tempe sama ikan asin Ogah ah Beli ayam sana Masakin ayam goreng Sayur 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 Nah Itu selamat yang jualan sayur Beli aja disana Tapi kok sore-sore gini Biasanya pagi Sayur Umben sore jualan Biasanya pagi Tenang Aku gak ngutang Bayar cash Cuma butuh ayam saja Itu juga Kalau gak permintaan suami Gak bakal Gelanja disini lagi Diajak ngomong Kok malah diam aja Kayak orang mati Berapa ini ayam setengah kilo Ini gratis Buat ibu Sebagai hadiah Dari saya Karena Habis ini Saya gak jualan lagi Oh Udah dapet kerjaan baru Bagus lah Kalau gitu Makasih ya Kalau hadiah ini Gak seberapa Bu Ini ada daging gratis Buat ibu Karena Besok Saya sudah gak jualan lagi Emang mau kemana Serius itu Buat aku Sebenarnya Aku males sih Nerima yang kayak gini Tapi Karena dipaksa Ya mau aja Eh Tapi hutang-hutangku Gimana Bayarnya Kalau kamu gak disini lagi Terserah ibu Terserah ibu Permisi Pak Sudah matang Ayo makan dulu Bau Bau apa ini Ini seperti Bau busuk Bukan bau Ayam goreng Tapi Dari mana Asalnya Masa sih Pak Mama kok Enggak Asalnya Dari meja makan Mah Bau Banget Mana Mungkin Pak Kau gila ya Hidangkan ayam ini Buat suamimu Keterlaluan sekali Pesah Aku mau cari makan Di luar Pah Tunggu pah Pah Tunggu pah Kenapa Bu Suaminya Gak tahu Gak tahu Terserah gara-gara Ayam yang aku masak Berbelatung Berlatung Apa dapet dari selam juga Iya bu Kok tahu Iya Sama Aku juga Dapet daging Pas mau dimasak Berlatungnya banyak Banyak Ini aku mau nyamperin Kekontrakannya Ayo kita duduk rumahnya Maaf Maaf Permisi Ada apa ya Kok rame-rame sekali Ini kontrakannya pak selamat pedagang sayur itu kan Ya bu Ya bu Benar Dia ditemukan Tewas ke jebur sumur Baru ketahuan tadi Saat ada rentenir Masuk ke rumahnya Mau nagih hutang Beneran kan Tadi yang ngasih daging itu selamat Aku yakin itu dia Tapi jika dia meninggal Lalu yang tadi Jangan-jangan itu hantunya mau nagih hutang ke kita Aduh mana saya hutang banyak ke dia Iya Iya Saya juga bu Loh kok gak ada Tadi belum dibuang Apa papa pulang lagi dan buang ayam itu ya Pak Papa sudah pulang Kok motornya gak ada pak Ketek kamu siapa Kenapa ada di rumah saya Saya gak punya makanan bu Saya kelaparan Saya gak bisa makan Karena uang saya di hutang ibu Aaaaaa Bu Sebaiknya kalian lunasi hutang-hutang kalian Biar arwahnya pak selamat tenang Iya bu Bu Ini hutang-hutang kami ke pak selamat Maaf baru bisa kami berikan sekarang Semoga bapak bisa beristirahat dengan tenang Saya sudah dengar apa yang terjadi pada suami saya Jika ibu-ibu kemarin tidak berhutang Mungkin kejadian ini gak akan terjadi Uang ini sekarang toh gak akan bisa mengembalikan suami saya Kami datang dengan etikat baik bu Tidak Ibu-ibu datang karena sekarang tidak bisa tenang bukan Saya tidak akan terima uang ini Yang akan terjadi biarlah terjadi Semoga ibu-ibu masih beristirahat dengan tenang Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya